Kapolri Tito Karnavian mengaku sudah mengantongi delapan nama perwira Polri yang mengajukan diri mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Hal ini disampaikan Kapolri, usai bertemu dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. Usai berkoordinasi dengan Kapolri, Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Ganarsi mengatakan pihaknya akan meminta bantuan kepada Polri untuk mengirimkan perwira terbaiknya sebagai calon pimpinan KPK. Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan telah mengantongi delapan nama perwira terbaiknya untuk didaftarkan sebagai calon pimpinan KPK. Meski begitu, Kapolri masih membuka bagi perwira tinggi Polri lainnya untuk mengajukan mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Terima kasih. Sudah ada beberapa nama yang sudah menyampaikan keinginannya untuk maju di SDM, AS SDM, ada berapa? Ada delapan, tapi masih-masih terbuka kesempatan karena kan nanti pembukaannya kan tanggal 17 sampai 4. 4 Juli, jadi masih ada waktu. Jadi saya juga dalam forum ini bagi rekan-rekan, terutama perwira tinggi, saya harapkan yang ingin mendaftar, segera mendaftar. Tapi tolong cek betul apa namanya itu track record masing-masing, kemudian LHKPN masing-masing, ada atau tidak ya.